Halo adik-adik, apa kabar? Perkenalkan nama kakak Monica dari Wahana Visi Indonesia, kantor Kuburaya. Nah, dalam video ini kita akan menyaksikan pertunjukan berupa dongeng. Nah, penasaran kan? Tapi kakak akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana memakai dan melepas masker kain. Cuci tangan pakai sabun dan keringkan. Yang kedua, selipkan tali masker pada kedua telinga atau belakang kepala dan pastikan masker sudah menutup hidung, mulut, dan dagu. Yang ketiga, saat pakai masker jangan menyentuh bagian depan masker. Yang keempat, jika masker sudah kotor, lembab, basah, rusak, dan sudah dipakai lebih dari 4 jam, segera ganti dengan masker kain yang bersih dan kering. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah yang berjudul Bulu Landak Setengah Hitam dan Setengah Putih. Seperti apa kisahnya? Dengarkan ya. Di hulu sungai Kapuas hiduplah seorang pemuda bersama neneknya, Pangloy. Suatu hari nenek berkata, Eh, 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 Pangloy. Nenek ingin makan daging buruan yang tak bertulang. Daging apa itu, Nek? Kata Pangloy. Pokoknya kau cari daging itu, Pangloy. Baiklah, Nek, aku akan berburu ke hutan. Ya, Pangloy pergi ke hutan membawa parang, sumpit, dan panahnya. Dalam perjalanan, Pangloy bingung seperti apa hewan yang tak bertulang. Lalu, ia bertemu seekor hewan. Huk! Huk! Pangloy, kau hendak kemana? Aku hendak berburu hewan yang tak bertulang. Kau memiliki tulang, Enggang? Huk! Huk! Jelas, aku memiliki tulang. Huk! Huk! Dan Enggang pun terbang tinggi. Ia tak mau jadi mangsa Pangloy hari ini. Pangloy terus berjalan ke dalam hutan. Sampailah sore hari. Dan ia melihat sebatang ayu yang besar. Dan ada sesuatu di atasnya. Apakah itu? Ya, Pangloy melihat. Hai, ulat. Kau tak memiliki tulang kan? Kalau aku jawab, ya bagaimana? Nah, artinya kau lah buruanku hari ini. Dan Pangloy pun mengambil parangnya, memotong daging ulat itu dan masukkannya ke dalam sebilah bambu yang besar. Dan meletakkannya di perapian. Pangloy pun tidur untuk pergi esok harinya pulang ke rumah. Lalu tiba-tiba dalam tidurnya, Pangloy mendengar suara. Huk! Huk! Seruk! 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 Apa itu? Ia melihat sebuah bayangan yang besar mendekatinya. Pangloy lari, lari terus mencari bantuan. Dan ia bertemu sesuatu. Pangloy, kenapa kau takut? Landak, aku, aku dikejar bayangan yang begitu besar dan hitam. Tenang, Pangloy. Tenang, aku akan menolongmu. Landak, lihat bayangan itu mendekat. Nah, saat mendekat, Landak pun mengeraskan bulunya. Huk! Bulunya yang tajam langsung melesat mengenai bayangan yang besar. Dan bayangan itu pun jatuh ke tanah. Pangloy dan Landak berjalan. Oh, ternyata itu adalah bambu yang berisi ulat. Ya, Pangloy salah. Bukan yang mengerikan. Ternyata itu bambu yang tadi diisinya dengan ulat. Sejak hari itu, Landak pun memiliki bulu yang setengah hitam dan setengah putih. Kenapa? Karena bulu itu telah menancap di batang bambu yang telah di perapian Pangloy. Nah, adik-adik tahu kan kenapa bulu Landak menjadi hitam dan menjadi putih setengah-setengah? Ya, itu karena kisah Pangloy dan Landak. Nah, dari kisah Pangloy tadi, kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Jika orang tua menyuruh kita, kita mengikutinya dan menurutinya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita tidak boleh takut dengan sesuatu yang belum jelas. Jadi, adik-adik semua sudah paham kan? Terima kasih. Nah, kita bisa lho bikin Landak sendiri di rumah. Bagaimana caranya? Pertama, siapkan kertas. Terserah mau kertas apa aja. Kertas bekas kalender juga boleh. Boleh ada spidol juga lho. Kalau kamu tidak punya spidol, bisa pakai arang, bisa pakai pingsil, atau apapun. Nah, juga kamu bisa menyiapkan double tip. Kalau tidak punya double tip, kamu boleh menggunakan apa saja yang bisa merekatkan. Dan yang paling penting, siapkan juga daun yang berujung runcing. Nah, bisa daun rinjuang ini atau rumput. Nah, terakhir kamu harus ada gunting juga. Kalau tidak ada gunting, bisa pakai cutter ataupun yang lain. Kita mulai ya. Sampai jumpa. Nah, Landaknya sudah jadi.